bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kreasi jadul setelah pada tutorial sebelumnya kami menyuguhkan tutorial tentang cara membuat ketupat tumpeng mini dengan menggunakan satu helai janur kini saatnya kreasi jadul hadir kembali dengan menyuguhkan tutorialnya yaitu tentang cara membuat ketupat tumpeng kali ini kami mencoba membuat ketupat tumpeng dengan menggunakan dua helai janur seperti inilah sahabat bentuk dari ketupat tumpengnya dengan menggunakan dua helai janur lalu bagaimana cara membuat ketupat tumpeng ini sahabat oke biar tidak penasaran yuk langsung saja simak tutorial berikut ini semoga tutorial ini bermanfaat dan selamat menyaksikan sahabat ini saya sudah menyiapkan bahannya yaitu dua helai janur yang sudah saya pisahkan dari lidinya untuk membuat ketupat tumpeng ini langkah pertama kita buat dulu selongsongnya sahabat cara membuat selongsongnya biasa saja sahabat seperti pada pembuatan selongsong ketupat-ketupat yang lain cuman bagian pangkalnya sini kita sisakan agak panjang sahabat dan yang satu pun sama kita sisakan bagian pangkalnya sini di tangan kanan bagian pangkalnya di bawah dan sisakan agak lebih panjang kita gulungkan dua kali di jari kita kemudian kita buat selongsongnya sahabat atau kerangkanya untuk pembuatan selongsong ketupat saya sudah ada tutorial lengkapnya ya tentang cara membuat selongsong ketupat ini pada video kami yang sebelumnya kalian bisa kita cek lagi ya di playlist saya mungkin bagi kalian ada yang lupa ataupun belum tahu tentang cara membuat selongsong ketupat ini sahabat ini dia selongsongnya sudah jadi sahabat kemudian kita tinggal melanjutkan untuk membuat ketupat tumpengnya sarannya kita tarik ini bagian sisakan bagian pucuknya ini tapi jangan sampai lepas ya ini ujungnya kita tarik lalu kita masukkan sebelah sini sahabat seperti ini kemudian kita balik lalu bagian pangkal yang ini kita putar balik masuk ke sini satu dan ke sini satu putar balik seperti ini kemudian sini satu lagi bagian pojok setelah itu kita balik lagi sahabat posisi semula seperti ini kemudian langkah selanjutnya bagian pucuk ini yang pendek ini kita lepas sahabat satu anyamanya kita lepas kita tarik nah seperti ini kemudian yang ini kita tarik sedikit kita keluarkan kemudian bagian yang pangkal ini kita lipat kita tepuk masukkan ke dalam sini masuk seperti ini tapi jangan semua ya kemudian ini kita kunci dengan menggunakan ini pucuk yang satu kita masukkan ke sini lalu bagian yang pangkal ini kita anyamkan satu kali lagi di bagian sini sahabat depannya kemudian pangkal yang satu biar bertemu dengan pangkal yang satu seperti ini kemudian ini pucuk yang ini kita kembalikan lagi ke dalam anyaman di depannya sini kembalikan ke tempat yang semula tadi kita lepas kita pasang balik lagi setelah itu tinggal kita rapikan sahabat kita tarik dan kita rapikan anyamannya kita rapikan dulu seperti inilah jadinya sahabat ketupat rumpengnya dengan menggunakan dua helai janur inilah bentuk dari ketupat tumpengnya dengan menggunakan dua helai janur gimana sahabat cara untuk membuat ketupat tumpeng ini mudah kan selamat mencoba ya semoga berhasil dan untuk kreasi kami yang selanjutnya saya akan mencoba membuat sebuah ketupat tumpeng lagi sahabat tapi dengan versi yang lain pokoknya biar tidak penasaran pantengin terus ya di channelnya Gusu Marahayu terima kasih terima kasih sahabat sudah nyimak tutorial ini sampai habis silahkan anda like dan juga subscribe ya sebagai bentuk support kalian terhadap channel kami karena disini kami masih banyak menyukuhkan berbagai macam kreasi yang lain dan bila menurut kalian tutorial ini bermanfaat silahkan anda share ya di media sosial anda biar tutorial ini lebih bermanfaat lagi bagi yang lain akhirnya dari kreasi jadul cukup sekian salam kreatifitas tanpa batas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maturnowun selamat menikmati